Oke nomor 4 diberikan FX itu adalah A ditambah BX ya Dan FX ini F ingetin ya ini beda FX itu F nya kecil dan ini F nya gede FX adalah anti turunan dari FX Nah apa arti dari anti turunan Anti turunan itu bisa kita artikan integral ya Jika F1 ini F gede ya dikurangi F0 adalah 3 Maka 2A ditambah B itu berapa? Nah kita berarti harus tahu konsep dari integral ya Disini kita punya FX jawab dulu ya jawab Nah kita punya FX sama dengan A ditambah BX Nah integral si FX itu kan artinya integralnya ya Integral dari FX Bisa kita tulis integral dari FX adalah A ditambah BX Nah integral kalau udah belajar gini Review dulu ya Kalau misalnya ada integral dari X dipangkatkan N Itu artinya adalah X N nya ditambah 1 Terus N tambah 1 nya taruh ke bawah Kayak gitu Jadi kalau misalnya ada X pangkat 2 Yaudah berarti X 2 tambah 1 kan 3 Nah 3 nya taruh bawah Nah ini adalah integral Tapi kalau dia nggak ada batasnya dia plus C Nanti belajar lagi ya Kalau belum paham Nah disini berarti integral dari A ditambah BX Berarti A itu apa integralnya Berarti AX ya Nah AX BX apa? Yaudah berarti Ditambah BX nya kan nambah 1 ya Jadi 1 tambah 1 kan 2 Karena ini kan pangkat 1 sebenarnya Nah taruh 2 nya ke bawah Nah kayak gitu Nah ini adalah F FX Nah kita punya juga F1 dikurangi F0 adalah 3 Nah berarti kita cari F1 nya ya F gede 1 Berapa nih? Masukin aja 1 kan Berarti A ya Ditambah X nya 1 kuadrat ya 1 berarti B per 2 Terus F0 Nah F0 ya pasti 0 ya 0 kali 0 Dijumlahin ya 0 Nah berarti F1 dikurangi F0 Nggak ngaruh ya Berarti ini Artinya A ditambah B per 2 Itu adalah 3 Karena yang ditanyakannya 2A ditambah B Kita hanya punya ini Nah gimana caranya? Ayo ada yang bisa nggak? Idenya diapain? Bagus sekali Kedua ruas dikali dengan 2 Biar 2 disini hilang 2 kali A 2A Setengah dikali 2 Berarti 2 nya hilang ya Berarti tinggal B Sama dengan 3 kali 2 6 Udah sesuai yang ditanyain ya 2A ditambah B Berarti jawabannya adalah 6 B Kayak gitu Kedua ruas dikali Terima kasih Terima kasih.